Hai jual Al-Qur'an ya datang jual tuh mesti kan kedeme ini undang-unduh kepleset malah totalan tak kus kek kita ngulau buatan unduh tanggap awes apa itu dimakfum buatan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih jualan Quran ya Mas Wahidah ya kalau jualan Quran dan sampaian susah wudhu ya ngikuti pendapat karena itu darurat ya pas jualan saja ada usaha wudhu tapi niyati taruh khus biru khusillahnya taruh khus itu kamu merasa wajib ya merasa risih tapi karena kondisi tertentu harus seperti itu karena teman-teman saya yang kerja di percetakan mushaf juga wah kalau saya wudhu terus malah dimarahin sama majikannya karena kalau wudhu kan basah nanti megang lempiranya malah gampang apa sobek jadi tapi tetap dengan cara berpikir natarok khusuh biru khusillah bahwa kita seperti ini nyari kemuran Allah bukan lalu menjadi madabah baru boleh memegang Quran tanpa apa wudhu ini penting saya utarakan supaya proporsional kayak kita misalnya ketemu mbak-bak ini secara fekeh kan enggak boleh karena ini ajnabiyah orang lain tapi kita natarok khusuh biru khusillah kita cari kemuran Allah yang membolehkan lelaki perempuan dalam satu majlis asal terbuka dan urusan ngaji tapi catatannya harus terbuka karena pantangannya syariat itu layak luwana rojulun bimroate tidak boleh berduaan makanya kalau kiki alim justru kalau punya tamu cantik itu ditemuin di teras di depan umum itu justru bagus tapi kadang orang malah wah nanti di lihat orang enggak pantas justru bagus yang di depan umum karena di depan umum enggak akan macam-macam-macam itu tapi kadang-kadang ada juga yang kiai agak jaim kalau teman orang cantik malah suka ada konangan orang lain malah bahaya bagus konangan orang lain supaya terkontrol nah kalau terpaksa kita lakukan seperti ini itu enggak usah merasa halal terus kita ada istighfar ya istilah natarok khusuh biru khusillah jadi jenis tetap pegang Quran tanpa wudhu karena anda jualan Quran dan kalau wudhu susah karena anda ngalami apa tadi ya gangguan-gangguan fisik tapi tetap merasa salah tapi nanti kalau mau romadonan mau berestakor filah wah ya wudhu lah kan anda sedang tidak jualan apa Quran mau fatwanya jualan nggak diteruskan sampai garusan itu kan itu namanya itu pencatutan itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya ingin mewakili dari teman-teman saya yang paraplegi paraplegi itu yang saya ketahui itu adalah tidak bisa merasakan ini ke bawah penurunan fungsi syaraf jadi kalau misalnya seorang yang sudah cacat itu kadang-kadang itu pipis tidak terasa gitu terus ada macam-macam itu kalau di syaraf ini ya syaraf kelamin lah ya terus kalau di syaraf yang kaki itu terus kayak kaku kan ada tuh yang kaku gitu contohnya seperti itu intinya paraplegi itu penurunan dari fungsi fungsi syaraf atau jaringan silahkan nah tanyaannya oke kasusnya itu kalau bersuci itu tidak terasa di tengah perjalanan itu intinya keluar lagi seperti itu tetapi dia akan tidak merasa kemudian dia ini tetap menjalankan solat nah pertanyaan kita apakah solat itu sah apa tidak dan banyak sekali yang tidak seperti itu pun kemarin saya sempat ngobrol diskusi sama orang normal artinya bukan disabilitas pun sama gitu loh beliau juga mengatakan sama ketika dari kamar mandi bersuci sampai ke tempat solat itu juga sir gitu maksudnya apakah harus balik lagi mundu lagi kayak gitu Nah itu pertanyaan dari saya semoga bisa mewakili ini nanti bisa ada pertanyaan lagi ya teman-teman karena ini hari kita difungsikan untuk mengupas disabilitas oke disabilitas akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum kepada kawan-kawan disabel saya hanya menyampaikan riwat untuk menjawab pertanyaan itu pernah ada salah seorang sahabat Rasulullah yang ngompol nah ini kasusnya ngompolan nah dimana